Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di otoyo network pada kesempatan kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang serta apapun juga dan tentu saja berlimpah rejeki baru amin Allahumma amin buat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang praktek-praktek perjudian zaman dulu yang dilegalkan di Indonesia jadi ada beberapa judi yang dilegalkan oleh pemerintah pada zaman itu apa saja? yuk kita simak praktek perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah yang amat panjang praktek perjudian ini setidaknya telah ada sejak zaman penjajan Belanda perjudian berkembang tidak hanya sebagai sebuah sarana hiburan semata tetapi juga sebagai sebuah alat yang dianggap mampu menyatukan berbagai kalangan praktek perjudian ini meskipun ada dasarnya dianggap hal yang tabu tapi lama-kelamaan mulai muncul legitimasinya di awali saat pemerintah nerde baru berkuasa di mana saat itu pemerintah mulai mengizinkan bahkan melegalkan praktek-praktek perjudian agar tidak terlalu mencolok saat itu praktek perjudian ini dilapeli sebagai sumbangan untuk pembangunan negeri model perjudian yang banyak beredar pada masa itu sebanyakan dalam bentuk lotre atau kupon berhadiah bahkan model judi lotre ini secara teknis berada di bawah pelaksanaan biayasan yang berwenang yang telah ditunjuk oleh sebagai penanggung jawabannya saat itu pemerintah berdali bahwa sebagai dana undian akan diperuntukkan untuk pembangunan negara dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa undian judi lotre ini dilegalkan di Indonesia berikut beberapa jenis praktek judi lotre yang pernah populer bahkan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia satu yaitu Nalu atau National Lotre awalnya lalu muncul di Jakarta pada masa pemerintah gubernur Alisa Dikin di sekitar tahun 1966 sampai tahun 1978 hasil pendapatan terbesar dari Nalu ini dipergunakan untuk memberikan hadiah untuk pelaku judi Nalu yang berhasil dalam menebak angka sisanya digunakan untuk modal pembangunan daerah yang percerta dalam pelaksanaan Nalu seperti fasilitas kesehatan maupun pusat pelayanan masyarakat selembar Nalu bebas dijual di warung pedagang liling atau tempat resmi dan non-resmi dengan harga sekitar 100 rupiah dan tiap lembar Nalu memiliki nomor seri lalu pengundainya dilakukan setiap seminggu sekali Kedua adalah Porkas atau ini adalah singkatan dari pekan olahraga dan ketangkasan Porkas adalah jenis undian berhadiah atau praktek perjudian dalam bidang olahraga terutama sepak bola yang berkembang di era orde baru Sebelum Porkas ini diresmikan oleh pemerintah Presiden Soeharto terlebih dahulu mengirim Menteri Sosial Minta Reja untuk melakukan studi banding ke Inggris Dia mempelajari sistem undian berhadiah yang diterapkan di sana selama dua tahun Setelah melalui serangkaian Pemerintahan Porkas diresmikan pada tahun 1985 Pengusaha Kawakan Robi Semampau didapu menjadi koordinator pengumpul dana Porkas secara nasional Dalam Porkas tak ada tebak angka, hanya tebak menang, seri, atau kalah Para peserta yang ikut udian ini akan dibagikan kupon untuk bertaruh terhadap 14 klub Sepak bola yang bertanding di divisi utama Keberadaan Porkas saat itu digunakan pemerintah untuk tujuan mencari dana pembinaan olahraga terutama sepak bola Porkas terbilang sangat sukses Dana besar yang terkumpul Dari undian tersebut dipakai untuk membiayai kompetisi sepak bola Galatama yang dikelola PSSI Tiga adalah SDSB Yaitu singkatannya adalah Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah SDSB ini sempat begitu populer dan banyak digantung oleh masyarakat Indonesia di era 80an Sehingga awal tahun 90an SDSB ini marak diperjualan perbelikan dalam bentuk kupon Di dalam kupon tersebut ada iming-iming hadiah yang jumlahnya sangat fantastik Kupon ini tidak bisa dibilang murah Bayangkan saja uang seribu rupiah di tahun itu sebenarnya cukup untuk membeli beras sampai 3 kilogram Namun justru uang itu digunakan masyarakat untuk membeli selembar kupon SDSB Judi ini berbawah undian untuk menebak-nepak angka secara berulang Saat itu pemerintah berdalih bahwa SDSB ini merupakan program sumbangan Masyarakat dengan iming-iming hadiah atau istilahnya menyumbang untuk mendapatkan hadiah SDSB sendiri disponsoril Presiden Soeharto dan hartanya diakumulasi Dalam sebuah yayasan SDSB yang juga diketuai Sudomo Yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Itulah beberapa praktik perjudian yang ada di Indonesia dalam bentuk loteri atau undian berhadiah yang pernah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia Selain masih banyak juga judi-judi konvensional seperti dadu, kartu, kaple, dan lain-lain Yang pada waktu itu tetap bebas berpeliharaan di masyarakat Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!